Satu, dua, tiga Sangat setuju Gue sangat tidak setuju lagi Kenapa? Kenapa sih ini laki-laki? Menurut gue Menurut kalian? Menurut gue jorok sih Maaf guys Gak ada Gak jorok Maksudnya Hai guys kembali welcome back to the money siblings Sama abun lagi kita Hai guys Masih sama abun kita Oke jadi sekarang kita mau main game yang sama lagi kayak mawar Kalo kalian yang gak nonton video itu kita akan jelasin gamesnya Jadi disini kita akan ngasih suatu kalimat Nanti kita masing-masing tinggal tunjukin kalo kita sangat setuju Setuju aja, sangat tidak setuju apa tidak setuju Dan alasannya kenapa Dan alasannya kenapa Simpel kan? Mari kita mulai Dengan kalimat pertama Musik jaman sekarang gak sebagus jaman dulu Oh my god merahor begini ya Wah ini gak ada yang kayak netral aja gitu Gak ada gak ada Itu yang bikin seru Oke harus bareng dong Oh bareng Satu Jangan nanti nyontek dia Satu Dua Tiga Sangat setuju Kamu bilang apa? Tidak setuju Tidak setuju Kamu bilang setuju Oke abun dulu Kenapa setuju Apaan sih yang mutak sangat Setuju lah Baru setuju baru tidak setuju Dua sangat setuju Karena menurut aku lagu-lagu jaman sekarang tuh pertama gampang dilupain Gak se-catchy dulu Kayak kita kalo dengerin lagu-lagu dulu tuh pasti kayak seru aja dan kita masih hafal Vibesnya tuh fun gitu kan Lagu-lagu sedih pun tuh kayak kita kayak musik kebawah sampai sekarang Tapi kayak lagu-lagu yang let's say baru tahun lalu Didengerin sekarang tuh udah kayak Gak ada yang gak seseru itu Kalo gua lebih ke menurut gua Formatnya sama Jadi kayak semua lagu menurut gua di kuping gua Bukan berarti jelek Tapi menurut gua kayak sama aja gitu Semuanya gitu Ya make sense, make sense Tapi bayang gak sih? Kalau apa dong ini kayak sebagai pendengar Tapi gua masih dengerin Jadi kayak bukan gak suka tapi kayak setuju aja kalo yang musik sekarang tuh kayak Apa tadi pertanyaannya? Kejauhan gak sih? Musik sekarang apa? Gak seseru jaman dulu Ya Gua gak setuju sih Kenapa gak setuju? Terganteng kamu dengerin siapa? Menurut aku semua genre Enggak Kamu jaman sekarang let's say ada suara kayak Let's Zeppelin Greta Van Vliet Ada The Addams disini Ada Kalo dibandingin sama lagu jaman dulu Masalah itu bukan karena lagunya Masalahnya repetitifnya Yang kayak dia omongin abu dong Jaman dulu tuh media untuk mendengar lagu tuh gak sebanyak sekarang Jaman dulu cuma satu Album CD, kaset Radio Radio pun gak semua lagu bakal masuk radio Tapi sekarang Semua itu gampang Laut Spotify bisa Laut ini bisa Radio bisa diulang-ulang terus Jadi permasalahannya bukan karena lagunya Tapi karena sering banget diulang Tapi kalo kamu ngomong lagunya gak seru dulu Enggak Buat aku lagu sekarang tuh masih ada yang Seperti dulu masih banyak banget Terganteng kamu dengerin siapa Kalo kamu dengerin top 100 atau top 10 Tidak bosen Tapi kita ini deh kayak Apa sih namanya Apa sih? Dia panik Dia takut Sumpah kenapa panik kan kita ngomongin dari sisi pendengar Maksudnya aku tuh bukan musisi ya Jadi mungkin itu perbedanya disitu Cuman kan aku jadi menjelaskan Sisi kayak orang yang mendengar aja Kayak I love listening to Michael Jackson Kayak gitu-gitu Dan menurut aku Lagunya seru-suru Tapi kalo sekarang tuh Bener kayak kata Abun It's all almost the same And I feel like lots of them gak ada feelingnya Kayak Ganteng dengerin siapa Gak bisa dibenarkan Tapi mungkin yang gue dengerin lagu gue sih Balik lagi Mungkin kamu belum ketemu yang pas Tapi aku baik banget Apalagi di Indonesia juga baik banget Yang beda Feelnya beda Tapi gak mainstream Itu masalahnya Jadi gak kedengeran ya Gak kedengeran ya Gak kedengeran Tapi kalo kamu dengerin Kamu cari banyak kok yang bagus Ini tetep bagus Tapi Tapi kayak Seruannya Karena gue masih dengerin lagu-lagu nyaman dulu gitu loh Daripada ini jaman sekarang Kamu tau sendiri kan Aku oldies banget Kamu tau Aku suka banget lagu dari jaman dulu Oh Yang aku dengerin lagu 70s, 60s, 50s Tapi Kalo dia bilang gak seseru dulu Gak sih Tergantung kamu dengerin siapa Oke Itu kan opini masing-masing Iya Siapa selesai serang kalian Gue tidak Gue tidak mungkin diserang Baca Lagu ada seratus juta di dunia ini Lagu itu semua tentang Dan beda-beda kan Bagus ya semuanya teman-teman Oke ini apa Cewek lebih cantik rambutnya panjang Oke Satu Dua Tiga Setuju kamu Ini Brian beda sendiri dari tadi ya Tidak setuju sih Gue suka banget cewek rambut pendek soalnya Oke Untuk gue cantik banget gitu Ya gue udah bilang kan Soal rambut pendek itu kayak Tapi gak sependek Brian ya Cepak gitu Sependek normal aja gitu Sependek yang Sependek yang Wolf cut gitu Pixie cut Ya itu oke Pixie cut yang segini Iya pokoknya kayak Kayak itu kayak prambung gara juga Kependek aja gitu Eh pokoknya Masih sebahu itu oke banget gitu Bahu gak pendek dong Pendek dong Pendek tuh Kalian tuh apa tuh maksudnya ini Di sini udah sependek ini Oke yaudah Ya kalo panjang kayak aku Jadi gue celek menurut kamu Yaaw Rambut gue panjang banget Pernah pendek kan Gapernah Gapernah Gapernih Gapernih Pendek Tapi ada juga yang jauh lebih cantik Rambut panjang Emang tergantung how they look aja Kalo aku kenapa setuju Em Karena lebih cantik Maksudnya lebih cantik kan For me Dua-duanya cantik Tapi kalo lebih cantik lebih panjang Soalnya gak tau kenapa Aku suka banget Kalo liat cewek pertama Kalo di banner rambutnya Berberapa bang gitu Itu kan jadi kayak pendek Engga tapi maksudnya Ada teksturnya Aku suka banget Soalnya kalo rambut panjang Itu kadang-kadang kreatifnya tuh Kreatif banget Bisa di Kepang Kepang Bisa di Jadi Yang di main Aku tau rambut panjang Itu jauh lebih ribet pastinya Tapi Kreatifitasnya Banyak yang mereka bisa lakuin kalo Rambut pendek doang Cantik Cantik Tapi The style wise Gak bisa sebanyak kalo rambut panjang Supaya rambut pendek cantik Oke gak apa Preference Buat cewek-cewek yang udah kita abun Potong langsung Semua fans abunnya rambutnya panjang Jangan cepak ya Cepak terlalu Botak ya Oke next Mirip-mirip nih Kuku panjang lebih atraktif Eh Eh Sepanjang apa nih Ya kuku panjang aja Aku Tambahan-tambahan tau gak Oh Acrylics gitu ya Tinggal dijawab dulu Kamu panjang gak jatuh ya Aku gak ini pendek Yuk Oke Satu Dua Tiga Sangat setuju Gue sangat tidak setuju lagi Kenapa Kenapa sih ini laki-laki Menurut gue Gak gak gue kepo Menurut kalian? Menurut gue jorok sih Mapez Gak ada Bukan jorok Maksudnya Benar nih gue nih Lo apa cewek mana yang jorok kukunya Tergantung ke ceweknya juga sih Bukan ke ceweknya sebenernya Bukan jorok maksudnya gue geli aja kayak kuku Panjang Sama aja Makin parah ya gue ini Gak apa-apa Maksudnya kayak Kalo panjang banget menurut gue Sama Tapi kan lucu Bisa kayak Panjang terus kayak dibikin kayak banyak motif Motifnya boleh tapi pas disini aja Kayak segini nih Panjang lagi nya gak usah gak apa-apain ya Jangan gak apa-apain Kalo gue sih Kalo panjang Panjang banget gak Buat aku pertama Serem Kalo bercanda tuh suka Nyakar out of the blue Tiba-tiba gak sengaja gitu Dan ini Suara ketikannya Iya Aduh bener lagi Aduh Kureng Aku gak suka banget suara itu Menurut gue cewek yang kukunya panjang tuh Lebih elegant Tapi gini Kuku panjang Nih Enggak semua cewek bisa Maintain kuku panjang Itu masalahnya Maka aku tanya Kamu panjang gak Enggak Aku suka pake ini French strips Enough Beautiful gitu Tapi Segini tuh masih normal Maksudnya Yang tau masih yang panjang gitu Yang panjang segini Oh yang sepanjang itu Enggak sih Maksudnya kayak itu Gue mikir ceweknya gimana Itu dia Ini Indonesia bro Cewek di itu Oke next Aku ya Bubur Lebih enak diaduk Siap Lu suka bubur gak tuh Vi Suka Satu Dua Tiga Tiga Sangat setuju lagi What the hell Sangat setuju Apaan sih Gila istikopat makannya Gak diaduk Oke gini gini So estetik Ini sama aja Kayak makanan lo tuh Kayak di blender Enggak Enggak lah Karena gini Karena kita kalo makan Enaknya tuh kayak berasa gitu loh Kalo makan kacang Ya rasanya tuh kayak Kacang Terus bumbunya Nasi ayam gimana makannya Ya begini Dicampur gak ayamnya Dicampur pake apa Ayam Sambel Nasi Tapi kan mereka masih utuh Kalo bubur kan begini nih Diginiin Gak suka Terus kalo sambel Kalo sambel kan enaknya ngambil Jadi kayak Per-persendoknya tuh Porsinya pas Kalo diaduk semua kan Kadang-kadang lebih asin Kadang-kadang lebih Ya aduknya kurang bener itu Udah ini Opini gue Terima opini gue Ya gue emang dari dulu Bubur harus diaduk Gue juga bubur Karena suka gak ini Suka gak apa Ini liatnya nanti dalemnya ada apa Oke next Cewek harus bisa masak Cowok gak perlu Oke Yuk 1 2 3 Eh 3 nya belum ini nih masnya nih Tidak setuju Kenapa kamu lama banget Cewek harus bisa masak Cowok gak Iya Gak setuju lah Iya gue sangat tidak setuju Maksudnya ya Menurut aku cewek harus bisa masak Aku semua orang harus bisa masak Iya Yaudah kenapa kamu lama mikirnya Jadi bukan tidak setuju Jadi setuju tuh gak setuju nih Tidak setuju Tidak setuju Karena cowok juga pernah Oke ya udah artinya bener Tidak setuju Ya udah kita semua Alhamdulillah guys Gitu sama loh Gitu sama loh ininya Soalnya menurut aku semua orang harus bisa masak Bener Emang kamu bisa masak Cowok harus bisa masak Oh jadi nanti bisa masakin pacarmu gitu ya Enggak harus sendiri aja Romantis sekali ada Soalnya menurut aku harus bisa Kalau enggak bahaya Maksudnya kayak kalau tiba-tiba Let's say istri kamu sakit Kamu gak masakin ntar dia siapa Masa mau pesen online terus Gak mungkin lah Bener Mandi minimal 2 kali sehari Apaan dah over Nih Apaan dah Sudah setuju 2 kali sehari Lalu over tau enggak Sangat setuju Sekolah Emang lu mandi berapa kali Waktu dulu sekolah 2 kali sehari Eh apa sih Mandi 2 kali sehari Oh iya Kalau waktu sekolah kan wajar Kalau sekarang enggak Jadi lu mandi gak malem doang Malem Sama malem doang Sehari mandi sehari enggak gitu Enggak dong Kalau lagi dingin lagi winter gitu ya Enggak gue sangat setuju Sangat setuju Kenapa sih paginya malem Pagi sama malem Oh enggak sih gue Tapi enggak harus Enggak harus Sabunan nyampu Semua ya Setidaknya kena air Aku harus Beda dong Jangan dong itu malah Kena sabun gak apa-apa Menurut aku harus harus Kena sabun ya Harus Sangat setuju aku Kalau aku tuh kayak mikirnya Kan kita tidur Abis mandi nih Ya udah bersih Tidur ngapain sih Gak mungkin kotor lah Kasur kan juga dibersihin gitu Sebelum tidur Enggak sih Supaya pertama bangun Supaya rasa fresh aja Rasa rapi dan fresh Harus aku Mungkin cuci muka Lu cuci muka kan pagi Cuci muka lah Aku mandi full Oke jadi kita tim mandi malem aja ya Tapi malemnya jam 2 Jadi masih fresh Jadi jatohnya kayak mandi pagi juga gitu Ya betul Masih fresh Ya bisa Jam 2 mandi apaan lu Last one ya Ini agak kontroversial Enggak sih Sikat gigi Harus sebelum sarapan Harus sebelum sarapan Iya Yuk 1 2 3 Bro Rasa odol Bro Bro Rasa odol bro Percaya sama gue Rasa odol Gue udah coba Rasa odol Awalnya juga aku kayak gitu Setelah sarapan Tapi ternyata Lebih baik buat gigi itu sebelum sarapan Serius lu? Yes Hah demi apa sih? Kenapa? Karena Kan malah sisa makanannya jadi hilang Enggak sebenernya Sebelum Soalnya There's a lot of enzymes di mulut kita Setelah kita tidur Bakterinya di mulut kita lebih baik kalo kita cuci Tapi kan abis bangun kan mulut tuh mesti sedip kan baunya kan Itu extra flavor tuh Iya kan Setiap bangun tidur ini Minum air putih Ya iya barangnya Minum air putih Tapi emang katanya lebih baik sikat gigi sebelum sarapan Gitu Tapi gue tim yang Tapi cek Saya akan tetap sikat gigi setelah sarapan Semua bu Ih ya Allah Listerin apalagi Eh produk tuh Gak apa-apa Min banget Terlalu min Ya balik gue abis itu minum jus oranye gitu kan Uuuu sedep tuh Oke ini terakhir nih terakhir baru terakhir maaf ya Sukses itu datang dari hasil kerja keras bukan keberuntungan Eee Oke Satu Dua Dua Tiga Hah? Dari apa sih? Keberuntungan itu datang karena kerja keras Gue gak percaya keberuntungan sih Keberuntungan itu dibuat Menurut gue Aku percaya ada keberuntungan Tapi kalo lu ada beruntungan tapi lu gak kerja sama sekali Iya sama sekali Buat apa? Tapi kan kadang-kadang kita gak usah ngomongin Iya sih kesuksesan yang kita omongin ya Kan kalo tiba-tiba ada kucing lewat nih Kalo kita lagi nyetir terus gak kena Lah apa sih ini Kalo bilang lu gak percaya keberuntungan Keberuntungan di Di dunia kerja aja Iya Kayak gue ngomongin gue langsung mikir gitu Lu yang gak nyambung Enggak deh sama sekali gak percaya keberuntungan apa gimana Oh judi gue percaya keberuntungan Waduh jangan dong Agung juga judi Enggak sih menurut aku kita kerja tetep ada keberuntungan sih pasti Iya ada Karena menurut aku semua orang yang oke kita mencoba di bidang kita Pasti semuanya kerja keras juga Pasti semuanya kerja keras kalo mereka mencoba di bidang-bidang kita Enggak 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 Enggak